Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Hari ini kita akan belajar tentang Teks cerama Secara umum Cerama, khutbah, dan sambutan Merupakan bagian dari pidato Ketiganya Sama-sama kegiatan berbicara Di depan umum untuk menyampaikan Pikiran, gagasan Atau informasi kepada Pendengar dengan bersifat persuasif Akan tetapi Topik yang disampaikan berbeda Cerama dan khutbah adalah Pidato yang menyampaikan Atau menyiarkan ajaran agama Sedangkan sambutan Adalah pidato yang disampaikan Sebagai pengantar Atau pembuka dari suatu kegiatan Ciri-ciri teks Cerama 1 disampaikan Oleh seseorang yang ahli Dalam bidang tertentu 2 komunikasi 2 arah Berupa dialog Dan tanya jawab 3 informatif Dan memiliki tujuan yang jelas 4 objektif Dan mengandung kebenaran 5 cerama dapat menggunakan alat bantu 6 materi dibatasi Hanya 1-2 topik saja Unsur-unsur cerama 1 pencerama adalah Orang yang melakukan kegiatan cerama Untuk bisa menjadi pencerama Seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar Kedua, pendengar merupakan penerima nasihat dari pencerama Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja tanpa terbatas status, sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain Ketiga, materi adalah cerama berasal dari ajaran agama Cerama yang baik adalah cerama yang dapat mengunggah dan mendorong orang untuk melakukan nasihat yang disampaikan oleh pencerama Cerama yang disampaikan harus tersusun atau sitematis Sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar Keempat, metode cerama adalah cara yang digunakan pencerama untuk menampaikan materi Metode cerama terbagi atas empat Satu, impromptu, yaitu metode cerama tanpa persiapan Kedua, menghapal, yaitu metode cerama yang dilakukan dengan persiapan Kemudian ketiga, membaca naskah, yaitu melakukan cerama dengan membaca naskah teks songkap Keempat, extemporary, yaitu metode cerama yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat Selanjutnya, unsur kelima pencerama adalah media cerama Media cerama adalah alat yang digunakan untuk menampaikan materi kepada pendengar Di zaman sekarang, cerama tidak hanya dilakukan di rumah ibadah tetapi bisa juga di banyak tempat Cerama bisa dilakukan secara langsung atau direkam sehingga pendengar bisa melihat di internet maupun televisi atau mendengar suara di radio Struktur teks cerama Satu, pendahuluan yang berisi pembuka atau bagian ini yang berisi salam pembuka, ucapan, penghormatan, dan ucapan syukur Yang kedua, pengantar Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah kepada topik Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita paduan yang masih terkait dengan topik yang akan diceramakan Yang kedua, isi cerama Pertama itu ada ide, berisi pabaran dari pencerama, pandangan ini, ilustrasi dari materi yang disampaikan Kedua gagasan, berupa ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar Ketiga, penutup, berisi singkulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup Tanggapan terhadap informasi dan masalah aktual dalam cerama Ciri-ciri informasi yang baik Satu, aktual atau informasi terkini, terbaru, dan terpercaya Kedua, faktual Informasi didukung fakta kuat dan pasti kebenarannya Ketiga, bahasanya akurat, tepat, padat, dan singkat Keempat, informasi memiliki daya tarik Langkah-langkah dalam menanggapi teks cerama Satu, menyimak cerama yang didengar dengan seksama Kedua, mencatat pokok-pokok isi cerama Ketiga, memberikan tanggapan terhadap isi cerama Cara memahami informasi dalam cerama Satu, menyimak cerama dengan sesama Dua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan cerama Ketiga, menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat Menanggapi merupakan kegiatan kritis Mengkaji isi suatu urayan yang dibaca atau didengar Tanggapan terhadap isi cerama dapat berupa Pernyataan, pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, dan juga sanggahan Berikut ini adalah contoh dari teks cerama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa Yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan yang diadatar hingga Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia di dalam keadaan sehat walafiat Hadirin yang saya hormati Ada satu pemperibahasa mengatakan Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Pribahasa ini sangatlah mengandung makna yang dalam Dengan bersatu kita akan teguh dan kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan yang menghadang Sebaliknya dengan bercerai berai atau tidak bersatu Maka akan sangat mudah kita jatuh dan runtuh Ingat, negara Indonesia dibangun atas dasar semangat persatuan dan kesatuan Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, mustahil negara Indonesia merdeka Semangat persatuan itu pula yang menjaga Indonesia masih berdiri sampai saat ini Kita tentu pernah mempelajari sejarah Bagaimana sebuah negara kecil dari benua Eropa dengan penduduk yang sedikit pula Mampu menguasai Indonesia bertahun-tahun lamanya Mereka mengurus kekayaan negara kita ini dengan lewasa Dan tanpa menghadapi rintangan yang berarti Mengapa semua ini terjadi? Jawabannya adalah karena tidak adanya persatuan dan kesatuan Berbicara dengan persatuan Indonesia kita tentu Harus berterima kasih kepada para pemuda yang pada tanggal 28 Oktober 1928 Telah mengikrarkan diri dengan sumpah pemuda Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu Tana Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa bahasa persatuan Hadirin yang saya hormati Sebagai generasi muda, calon penarus bangsa Segalanya kita harus tetap menghadapankan persatuan dan kesatuan Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kita tidak ingin negara ini bercerai-berai Sebagai mana negara Yugoslavia, Unisabiet, Cekosklavia, dan banyak lagi Cukuplah kita kehilangan timur-timur Yang kini menjadi sebuah negara merdeka Dan jangan terulang kembali Kesatuan dan persatuan Merupakan harga mati bagi Indonesia Mengapa demikian? Tentu rekan-rekan pernah belajar IPS Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau Dengan ratusan suku bangsa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda Apalagi, masing-masing menghadapankan kepentingan sukunya masing-masing Tentu hal ini dapat mengancam ke eksistensi negara Indonesia Hal ini tidak kita gantaki Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini Saya mengajak kepada semua Untuk tetap memegang teguk persatuan dan kesatuan Dengan persatuan dan kesatuan Indonesia akan jaya di dunia Rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu adalah contoh dari teks cerama Tugas Dengarkan sebuah cerama atau hotba Baik dari radio, televisi, youtube Berilah komentar tentang cerama atau hotba tersebut Meliputi hal-hal di bawah ini Pertama, tuliskan judul cerama atau hotba Kemudian yang kedua, isi dari cerama dan hotbanya Ketiga, cara penyampaian cerama atau hotba Keempat, sistematika cerama atau hotba Kelima, bahasa yang digunakan dalam cerama atau hotba Terima kasih Selamat belajar Selamat menikmati